Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ini adalah keluarga saya, Gus Dur, yang inklusif, toleran, terbuka, gak boleh mengkafir-kafirkan orang lain. Dan ini juga menyebut, mungkin Mas Anies juga punya reputasi dan values yang lain. Itu urusan Anies, kan begitu gak ya, Jenny? Seakan-akan, Jenny ingin menegaskan bahwa Anies dan Jenny itu punya values yang beda-beda. Karena memang harus diakui, values Anies yang cukup pentara dan melekat sampai sekarang soal bagaimana kemenangannya di 2017. Cuman kan ini adalah pertanyaan publik, mungkin Aniesnya mau dengan capres dari Nahdlatul Ulama. Cowapres maksud saya, cuman kan problemnya, apa iya ada orang yang ngomong sama Anies? Karena kita semua tahu kan, siapa saja kelompok yang menjadi pendukung Anies Baswedan. Masih ingat kan video Alfian Tanjung, sang tokoh dari organisasi terlarang HTI? Dalam sebuah video yang beredar di Twitter, Alfian Tanjung mengatakan bahwa dirinya akan meminta Anies Baswedan untuk memulihkan Hezbut Tahrir atau HTI. Apabila Anies menang dalam pemilihan Presiden 2024, dia akan mengaktifkan sel-selnya dan jaringan HTI untuk mendukung kemenangan Anies. Bahkan secara terang-terangan, Alfian menyebut Anies Baswedan sebagai sosok kunci tegaknya khilafah di Indonesia. Jika melihat elektabilitas Anies yang semakin menciut dan demokrati yang mulai bersiap meninggalkan Anies, sepertinya Anies akan kalah dalam ajang pemilu Presiden 2024 nanti. Ada hal yang lebih berbahaya soal Anies, selain fakta bahwa dia tidak bisa kerja, yaitu tentang adanya kelompok radikalis yang mendukung Anies. Sebenarnya hal itu sudah terbaca saat Anies memimpin Jakarta. FPI dan HTI mendapatkan tempat khusus sebelum dibubarkan oleh pemerintah. Karena ormas garis keras itu telah melakukan dukungan berdarah-darah untuk memenangkan Anies. Mereka membajak masjid dan menjadikannya forum politik. Mereka memanfaatkan pelintiran ayat dan menakut-nakuti para calon pemilih. Jika para calon pemilih itu nekat memilih pemimpin non-muslim, maka kalau mati jenazah mereka tidak akan disolatkan. Meski sudah dibubarkan, tapi anasir jahat HTI masih bergentayangan. Sementara FPI memilih ganti nama. Dukungan kelompok radikal ini terus berlanjut. FPI misalnya getol membela Anies. Mereka tidak terima jika Anies dikritik. Anies salah satu yang menghentikan reklamasi. Jadi posisi kita jelas. Jakarta ini kita harus melindungi lingkungan. Melindungi nelayan. Dan pantai itu milik rakyat, bukan milik sekelompok orang. Anies waktu dulu kan katanya menolak adanya reklamasi. Nah sekarang kenapa untuk orang yang kaya gitu maksudnya tuh. Jadi pelayannya mana kan gitu untuk masyarakat pelayan. Untuk masyarakat kan masih kan depannya ini kan. Walaupun kita untuk menahan atau mencegah, itu kan masyarakat tuh gak bisa. Ada kemenangannya adanya di Pak Gubernur. Saya mewakili untuk masyarakat pelayan ya. Jadi pada intinya begini. Ya silahkan aja anda kata maunya. Mau dibuntuk apa yang pengaruhkan reklamasi. Tapi ya tolong ya perhatikan dulu lah utama untuk masyarakat gitu. Rekam jejak Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta sudah beres tanpa masalah. Fakta membuktikan, rekam jejak Anies di DKI Jakarta banyak kebohongan. Contohnya, Anies berjanji tak menggusur warga DKI Jakarta. Fakta membuktikan, selama Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, penggusuran tetap sering terjadi dengan menggunakan peraturan era Ahok. Para pendukung Anies di Kampung Sunter Agung, juga digusur paksa dengan kejam tanpa ada rasa kemanusiaan. Gubernur tingkat janji. Katanya sebelum jadi Gubernur, Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Penekatan dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang telah kami sama-sama jalankan di Jakarta selama ini dapat menjadi gambaran, dapat menjadi tolok ukur atas apa yang akan kita lakukan di masa depan. Oleh karena itu, sering kami katakan, bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam. Air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan ke luar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita, jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Jadi, kalau ada air, kita harus menjawab pertanyaan. Apakah rumah kami, apakah kantor kami, ikut menyumbang air keluar? Kalau masih ikut, tolong dihilangkan kembangannya. Kita akan berbicara fakta. Kalau Pak Anies, selama jadi gubernur DKI Jakarta itu, tidak bisa kerja sama sekali. Itu fakta ya, Drun, ya. Kalau prestasinya, coba satu saja, kalian sebutkan apa? Setahu saya, dia itu pandai merangkai kata-kata, memutar balikan kata. Seperti korupsi, dia dibalik lagi menjadi kelebihan bayar. Banjir, tak pecus, menanggulangi, mengatakan itu bukan banjir, itu air parkir. Sampai nama jalan, nama rumah sakit itu, dirubah, diganti. Hingga, namanya sendiri, karena sahwatnya itu, keinginannya itu, nafsunya itu besar, pengen jadi presiden, biar dikatakan dia itu nasionalis, itu sampai namanya diganti, Yohanes, dibaptis. Ini fakta ya, Drun. bahasnya lengkapnya ya, nanti tolong dicek. Tetapi Nasir ini kan salah satu, Ustadz Nasir, Bahtiar Nasir. Oh, Bahtiar Nasir. Bahtiar Nasir. Ya, satu paket dengan HRS kan. Dan siapa yang datang ke acara peresmian JAT itu? Anies Baswedan, dan Yusukala. Sekarang tinggal bagaimana umat Islam, memanfaatkan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Karena itu barangkali, untuk JATI, ini adalah sebuah peluang. Bagaimana alumni Timur Tengah, bisa menjangkau alumni-alumni lain. Anies Baswedan, yang baru saja didukung menjadi capres Partai Nasdem, juga ikut hadir bersama Yusuf Kala. Sementara para pendukung JATI, banyak terdapat tokoh yang kerap memainkan politik identitas agama, seperti Hidayat Nurwahid, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Bahtiar Nasir. Insya Allah, JATI akan menjadi sebuah lembaga, yang memang di dalamnya adalah para masyaih yang mengerti ulum syar'i. Dan mari kita berinfak yang terbaik, untuk organisasi kita, untuk Munas kita. Dalam Munas JATI ini, Yusuf Kala dan Anies mendapat pesan tentang pentingnya dakwah politik dari Ustadz Abdul Somad. Dari hasil politisasi agama dakwah kampung, telah berhasil memenangkan sejumlah tokoh menjadi kepala daerah di berbagai tempat. Saya tidak berpolitik sampai hari ini.